Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...sore Minggu 20 Oktober 2013 sempat memanas... ...akibat pengerusakan yang dilakukan oleh warga Tanjung Umar... ...terhadap dua unit mobil milik Ormas Jogoboyo. Hal itu dipicu oleh Kisru penolakan pematokan... ...yang dilakukan oleh Ormas Jogoboyo... ...di atas lahan PT Cahaya Dinamika Harun Abadi, CDHA... ...yang dianggap warga Tanjung Umar bagian dari lahan kampung tua. Atas kejadian itu, Wakil Gubernur Kepri Suryo Respationo... ...dan anggota DPD Kota Batam Nur Yanto... ...beserta rombongan yang sebagian besar adalah pengurus Ormas Jogoboyo... ...segera turun ke lokasi sekitar pukul 11 WIB. Melihat posisi kedua kubu yang siap bentrok dengan berbagai peralatan... ...Suryo meminta ratusan masa Jogoboyo untuk meninggalkan lokasi. Sementara warga Tanjung Umar diminta untuk bisa menahan diri... ...sebab direncanakan akan diadakan perundingan... ...dengan toko-toko yang terlibat dalam permasalahan itu. Nah, hari ini kita perundingan... ...terus kita sepakat dua belah pihak bubar. Jadi, Pak Anyat, Raja Harun, sama Pak Cecep, sama Raja Supri... ...timnya kan. Nah, setelah itu, kedua belah pihak bubar dulu. Nah, cuman dari pihak sini, Pak Kapolres... ...minta jangan sampai ada puncaan-puncahan. Itu kan, Nur? Ya. Wakil Gubernur Kepri sempat mendatangi kerumunan masa. Namun, kedatangan Suryo ke tengah ribuan masa tersebut... ...hampir saja mencelakakan dirinya. Setelah sebuah kayu broti berukuran satu meteran... ...dan dua buah batu dilemparkan masa ke arah wagut. Beruntung Suryo luput dari lemparan orang tak bertanggung jawab itu. Warga juga menyoraki Suryo dan mengusir wagut Kepri. Sekitar 20 menit kemudian, Suryo meninggalkan kerumunan masa... ...setelah menyalami sebagian dari warga. Meskipun tidak terjadi bentrokan, masa masih berjaga-jaga... ...di sepanjang jalan hingga sore harinya. Saat kejadian ini, sepanjang jalan dari persimpangan jalan masuk Tanjung Uma... ...hingga kawasan di Simol dipenuhi oleh ribuan warga... ...dan ratusan aparat kepolisian yang bersiaga mengantisipasi kerusuhan. Suryo Sopyan, SD Hibatam, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!